Alex Marquez menganggap duel sengit di dalam lintasan MotoGP adalah hal yang lumrah dan pebalap tim LCR Honda Castro itu tak segan kembali menyeruduk Alex Espargaro. Melansir CNN Indonesia, MotoGP Portugal 2022 menjadi ajang persaingan sengit beberapa pebalap, termasuk Marquez dan Espargaro. Espargaro yang finish di tempat ketiga menyatakan kehabisan banyak waktu pada awal lomba karena Marquez membalap melalui bi batas dan menabraknya tiga kali. Marquez beralasan hal tersebut adalah wajar dan tidak sungkan melakukannya dalam balapan yang akan datang jika diperlukan. Marquez menganggap hal tersebut wajar jika dia harus membela timnya dan akan melakukannya sekali lagi jika dibutuhkan. Terlepas dari masalah dengan Espargaro, Marquez juga tak mengesampingkan kendala motor yang dihadapinya sejak awal tahun, tak juga beres hingga memasuki seri kelima. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!